Halo guys, masih di CuanTV bareng Goro Beisto Dan di video kali ini gue lagi benerin kakek-kakinya Grand Avega Nah, Grand Avega ini ada bunyi di kelahar Ternyata gue baru tau Kelahar antara kelahar Grand Avega Yang tahun 2011 dengan yang setelahnya itu berbeda Kenapa? Kalau yang tahun 2011 itu ternyata masih sama dengan yang tahun Grand Avega Yudai Avega yang sebelumnya Yang masih bentuknya seperti ini Nah, ini ternyata beda Gokil gak? Jadi perbedaannya nanti gue liatin ya Oke, nonton videonya sampai habis Dan yang pastinya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share terlebih dahulu Come on guys Terima kasih telah menonton! Nah, ini bedanya Bearing atau kelahar roda depan Ini yang lama ya? Berapa? Berapa mili? Bedanya dikit banget Ini berapa mili? Beda 2 mili ya? Ini gak nyampe malah Kalau 0,2 dong jatuhnya Ini di 6,8 ya? 6,8 Nah, yang baru mana? Ini yang baru Balu buka Jadi cuma bedanya 0,2 mili Itu yang lama itu 6,8 mili Nah, yang ini? Ya, yang tadi aja yang udah kebuka Nah, ini aja nih yang udah kebuka Tadi udah kebuka Ini yang udah kebuka Ini yang baru Bisa bedanya 0,2 mili Tuh, gila ya Bisa beda ya mas? Aduh Dan ternyata memang faktanya itu adalah Hyundai Grand AVEGA gue ini kan tahun 2011 Memang keluaran pertama banget peralihan dari Hyundai AVEGA Ke Hyundai Grand AVEGA Nah, mesin dan kaki-kakinya itu masih mirip-mirip dengan Hyundai AVEGA sebelumnya Ada beberapa parts yang mirip dengan Hyundai AVEGA Ya kan? Nah, jadi buat kalian yang Bingung Gue aja jujur bingung Karena posisinya baru kali ini Gue Tau gitu loh Kok bisa kaki-kaki Hyundai Apa? Bukan kaki-kaki ya Lebih tepatnya bearing rodanya ini Karena memang bearing roda ini Gue baru kali ini gue ganti Dari tahun 2011 Itu udah 12 tahun Bener-bener baru sekarang ganti Berarti lo bisa Lo bisa lihat Berapa kekuatannya 12 tahun Hyundai Grand AVEGA Baring roda depannya Kalau yang belakang gue sempat ganti Tapi kalau yang depan ini baru Jadi 12 tahun Baring ini baru diganti Dan gue baru ketau Fakta-fakta dari Hyundai Grand AVEGA Ternyata beda tahun itu Juga ternyata beda Untuk bearing roda Terutama bearing roda ya ini Kalau yang part selainnya gue juga belum tau Nanti bakal gue cari tau lagi Jadi buat temen-temen nih Yang Punya Hyundai Grand AVEGA Bisa lebih Tau lagi Seperti apa Dan bagaimana Mobil Hyundai Grand AVEGA ini Menurut gue Dengan 12 tahun Baru gue ganti bearing roda Itu cukup buat ya Gokil Gokil Oke deh Gue pengen ngasih tau fakta itu aja Simple banget sebenernya Cuma Menurut gue Ini harus gue informasikan ke kalian Harus gue Apa ya Istilahnya Beritahu kalian Yang punya Grand AVEGA Ataupun mau membeli Grand AVEGA Ini bisa menjadikan referensi kalian Bahwa memang Hyundai Grand AVEGA itu Seperti ini Bedanya seperti ini Ya kan Kekurangannya seperti ini Kelebihannya seperti ini Dan Balik lagi 12 tahun Gue baru ganti bearing Roda depan Itu menurut gue Adalah Suatu Kelebihan dari Hyundai Grand AVEGA Oke Thank you Buat kalian yang sudah menonton videonya Dan yang pastinya Jangan lupa Subscribe, like, dan share Oke Come on guys Jangan lupa Sub indo by broth3rmax